Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa fenomena aneh tapi nyata di bulan Ramadan ini Di antaranya adalah dua kondisi yang begitu mencolok perbedaannya Di bulan Ramadan ini Apakah itu yaitu manakala Anda mencermati Keadaan masjid di malam hari dengan keadaan masjid di siang hari Apa yang ada di masjid di malam hari dan apa yang ada di masjid di siang hari Coba Anda cermati di malam tanggal 1 Ramadan di masjid-masjid kaum muslimin Apa yang terjadi? Masjid-masjid kaum muslimin di malam 1 Ramadan membludak Begitu banyak orang yang pergi ke masjid Untuk apa? Untuk menunaikan sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat taraweh Dan ini tentunya adalah merupakan fenomena yang mengembidakan Di mana kaum muslimin di malam-malam Ramadan mereka rajin untuk pergi ke masjid menunaikan sholat taraweh Namun yang jadi masalah adalah Perhatikan bagaimana kondisi masjid yang sama Keesokan harinya di siang hari di tanggal 1 Ramadan Saya tidak meminta Anda untuk melihat masjid nanti di tanggal 29 atau tanggal 28 Atau tanggal 20 ke atas Ramadan, tidak Tapi yang saya minta dari Anda adalah coba bandingkan antara Keadaan jamaah masjid di malam 1 Ramadan Dengan di siang tanggal 1 Ramadan Apa yang terjadi? Lihat bagaimana jumlah jamaah Manakala mereka menunaikan sholat zuhur atau sholat asar Bagaimana? Apakah jamaahnya membludak? Atau justru cenderung sangat minim bahkan di sebagian masjid kosong Sehingga sampai-sampai ada sebagian masjid Yang melakukan pekerjaan borongan Apa maksudnya? Maksudnya dia yang muazzin Dia yang komat Dia yang imam Dan dia juga yang makmum Syukur-syukur kalau misalnya suatu saat Dia menjadi tim kesebelasan Alias cuma dua orang saja Imam dan makmum saja Itu adalah kondisi masjid Di siang hari Di bulan Ramadan Ustadz apakah itu salah? Jelas salah Yang salah Bukan kondisi ketika orang membludak di sholat taraweh Bukan Tapi yang jadi permasalahan adalah Manakala banyak diantara kaum muslimin Kemudian mereka memiliki sekala prioritas yang tidak benar Apakah sholat taraweh adalah merupakan sholat wajib Sehingga kaum muslimin mereka begitu mementingkan sholat taraweh Dan sebaliknya apakah sholat asar adalah merupakan sholat yang hukumnya sunnah Sehingga kaum muslimin kurang mempedulikannya Apakah seperti itu? Kalau misalnya kita tanya mereka tentu mereka akan menjawab Ya enggak lah taraweh hukumnya sunnah Sedangkan sholat asar hukumnya adalah wajib Itu secara lisan Tapi secara praktek di dalam kehidupan mereka ternyata berbeda Seharusnya kaum muslimin memiliki skala prioritas di dalam beribadah Ada sesuatu yang penting dan ada sesuatu yang lebih penting Antara yang wajib dan sunnah lebih penting mana? Jelas lebih penting yang wajib Makanya dalam sebuah hadith kudsi Yang diruwayatkan oleh Imam Bukhari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada amalan yang dilakukan oleh Bani Adam Untuk mendekatkan dirinya kepada aku Yang lebih aku sukai dibandingkan amalan yang aku wajibkan untuk dia Jadi antara yang sunnah sama yang wajib Itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena inilah yang lebih penting Ketika saya menyampaikan ini Bukan saya sedang mengatakan dan mengebosi kaum muslimin Untuk tidak menunaikan sholat taraweh Bukan itu maksud saya Tapi maksud saya adalah bagaimana kaum muslimin Bisa meramaikan sholat lima waktu mereka Bisa meramaikan masjid mereka Untuk menunaikan sholat lima waktu Sebagaimana mereka bisa meramaikan sholat taraweh Dengan berjamaah di masjid Alangkah indahnya Ketika kita melihat masjid-masjid kaum muslimin Di waktu sholat zuhur terutama Dan di waktu sholat asar Kita melihat jamaahnya membludak Seperti membludaknya sholat taraweh Seperti yang kita lihat selama ini Semoga yang sedikit ini bermanfaat Wallahu ta'ala a'la wa'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah sholat taraweh sama dengan sholat tahajjud Taraweh, qiyamu ramadhan, qiyamu layl, tahajjud sama saja Taraweh artinya santai Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di ramadhan Kenapa? Karena orang habis sholat bakdia isya Udah boleh sholat Bahkan sebagian besar ulama mengatakan Sholat taraweh itu Di awal habis bakdia isya Khusus ramadhan lebih afdal daripada sholat malamnya Daripada diakhirkan akhir malam Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan Yang satu hari Yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja Yang beliau habis sholat bakdia isya Langsung berdiri Kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak Mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW Waktu mereka sholat Yang lainnya sudah banyak yang bubar nih Nggak tahu kalau Nabi SAW sholat Besok pas masuk satu ramadhan Sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh Setelah sholat bakdia isya Maka besoknya masjid penuh Nabi SAW mengetahui hal tersebut Beliau tidak keluar dari rumahnya Sampai azan subuh Pas azan subuh Nabi SAW keluar Lalu mengimami sholat Habis itu beliau ceramah Beliau mengatakan Aku tahu semalam kalian menungguku Tapi aku tidak keluar Karena kalau aku keluar mengimami kalian Bisa jadi wajib sholat itu Terawih maksudnya Maka kerjakanlah Tapi jangan saya ada di situ Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW Maka jadi wajib Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya Jadi sama saja Kan gitu Tapi kerjakan terawih ini teman-teman sekalian Kerjakan terawih ini Dengan syarat iman Dan ihtisab namanya Dua syarat mutlaknya Kata Nabi SAW Dalam hadis Bukhari Muslim Man qama ramadana imanan Wa ihtisab Gufiramata kata min zambih Siapa yang mendirikan malam ramadana Terawih Dengan keimanan Yakin ini perintah Allah Bukan karena diajak teman Bukan karena Masjid dekat rumah Ada pencerama yang bagus Bukan karena apalah Pokoknya Semua indikasi dunia ini hilangkan Karena betul-betul Imanan Yakin Allah dan Rasulnya Perintahkan Jadi artinya Keimanan itu Kalau antum cuma sendiri Tetap kerjain Dan ihtisab Mengharapkan pahalanya Maka diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Dan boleh Sebelas Boleh Dua puluh tiga Tidak ada masalah Ini jangan jorjoran Masalah ini Bahkan Tidak solat pun Tidak masalah Karena terawih sunnah Cuma dia kehilangan Fadilah Kalau hadis tentang Sebelas rakat Adalah hadis Bukhari Dimana Aisyah berkata Rasulullah SAW Tidak pernah menambar Ramadhan Tundur Ramadhan Lebih daripada Sebelas rakat Pendapat pertama Mengatakan Kalau sudah terawih Berarti tidak lagi Tahajud Pendapat kedua Mengatakan Tidak Solat terawih Boleh lebih dari Sebelas rakat Beranjak daripada Hadis yang sahih juga Bukhari Qiyamulail Mathna-mathna Solat malam itu Dua rakat Dua rakat Tanpa ada batasnya Dan Umar bin Khattab Memahami benar hadis ini Sampai akhirnya Beliau mengerjakan Sampai 23 rakat Dan tadinya Sahabat ada yang Berserakan di masjid Mereka kerjakan Sendir-sendir Umar bin Khattab Lakukan secara berjamaah Dan jangan lupa Pada saat itu Terjadi ijma Sepakat para sahabat Tidak satupun Ada sahabat Yang memungkiri Perilaku Umar Jadi memang Disini ijma Dan ini ijma Yang sangat kuat Karena tidak ada satupun Sahabat yang memungkirinya Dan sampai sekarang Fatwa ulama Di Saudi Di Mekah sama Madinah Merupakan kiblat kita Di sana Tempat Nabi SAW Lahir dan tempat Nabi SAW meninggal 23 tahun Da'wan Islam Di sana Solatnya 23 rakat Dan tidak Menyalahkan orang yang Sebelas Tidak ada masalah Dua-duanya boleh dikerjakan Cuma saran saya Saran saya Kalau mau kerjakan Sebelas rakat Cari mesjid yang Sebelas rakat Yang 23 solat 23 rakat Cari 20 rakat Karena ini ada Fadilah sendiri Ada hadis Nabi SAW Siapa yang solat Bersama imamnya Sampai imamnya selesai Maka dicatatkan baginya Ibadah semalam suntuk Maksudnya selesai ini Sampai witir Imamnya sudah witir Baru dia berhenti Masalah imam baca Quran Apa segala dikerjain Setelah itu tuh Tidak ada masalah Tapi yang penting Sudah tidak solat lagi Kalau antum masuk Di mesjid yang sebelas Maka solat sebelas itu enak Bapak hadis ini Walaupun boleh Kalau mesjid itu 23 Kita solat sebelas Boleh saja Itu bebas Dua rakat pun boleh Karena ini sunnah ya Cuma afdaliyahnya Kita bicara afdaliyah Dan fatwa ulama juga Sering ditanya Dalam majelis ilmu di Saudi Bagaimana hukumnya Di 10 terakhir Ramadan Sampai itu Diterjadikan sebagai peraturan Di mesjid haram kan Boleh gak Saya solat Terawih 20 rakat Karena 10 akhir Ramadan Itu 20 rakat Selawat terawih Tapi tidak diikuti Dengan wikir Nanti jam 12 malam Jam 1 malam Ada solat tahajud lagi 11 rakat Berarti kalau digabung Jadi berapa 31 rakat Boleh gak Saya kerjain itu Umumnya fatwa mereka Boleh Karena solat Nabi SAW Matna matna Artinya dua rakat Dua rakat tanpa batas Dan mengejar fadilahnya Jadi ini persedisian Pendapat ulama Jangan selalu kaku Sehingga akhirnya Kita fonis orang salah Gara-gara adanya Persedisian ulama Atau kita berpengar Pada pendapat tertentu Terima kasih telah menonton Terima kasih.